Hai guys, Assalamualaikum, selamat datang di channel IVD Cooking Memang gak ada habisnya ya, ide unik enak dari olahan pisang Dibuat jadi jajanan apapun selalu digemari dan laris manis untuk jualan Nah hari ini, aku akan buat ide jualan yang selalu digemari dari olahan pisang Yuk kita buat sama-sama dan nonton videonya sampai selesai Caranya mudah, langkah pertama belah pisang jadi 2 bagian Disini aku pakai 5 buah pisang kepok Boleh pakai jenis lain, tapi rekomen gunakan pisang yang belum terlalu mateng banget Karena kalau pakai pisang yang terlalu mateng, nanti teksturnya akan terlalu lembek Dan susah untuk dikasih lapisan adonan Jadi lebih baik gunakan pisang yang baru menguning tapi udah mateng Nah ini pisangnya kita sisikan dulu, terus sekarang bikin adonan basahnya Bahannya cukup siapkan tepung terigu secukupnya, karena aku gak punya tepung terigu protein sedang Jadi aku campur tepung terigu yang protein tinggi dan protein rendah Kemudian masukin 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh baking soda, 1,5 sendok teh garam, susu bubuk opsional Selanjutnya tambahkan air secara bertahap sambil diaduk Jadi kita akan bikin adonan basah dengan tekstur kekentalan yang sedang Masukkan air secara bertahap aja supaya kita mendapatkan adonan yang pas Kalau udah tambahkan pasta vanila Aduk rata Dan konsistensi adonannya akan seperti ini Kemudian sisihkan dulu Untuk adonan keringnya cukup campurin tepung terigu rendah protein dan tinggi protein Lebih praktis pakai tepung terigu protein sedang ya Dan takarannya sesuai kebutuhan Kalian bisa buat sedikit-sedikit dulu Terus tambahkan garam Kemudian aduk sampai tercampur rata Pisang yang tadi udah dibelajar di 2 Dikupas semuanya dan simpan di wadah Dari 5 buah pisang nanti hasilnya akan banyak Biasanya kalau di tempatku harga pisang ini 8.500an persisir dan isinya bisa sampai 15 biji Jadi per 1 buah pisang jatuhnya di harga 500an Ini masih kita belah jadi 2 bagian bisa dijual seribuan berbiji Artinya dari 1 buah pisang laku 2000 rupiah dengan modal 500an Jadi ini rekomen banget untuk buka usaha rumahan karena untungnya lumayan banget Tuangkan minyak goreng secukupnya Kalau udah panas goreng pisang yang tadi sebentar aja kira-kira 5 menitan Kalau kalian mau lebih hemat atau nggak mau pakai cara ini Pisang bisa dikukus aja atau dipanggang Itu akan lebih hemat dan sehat karena nggak terlalu mengandung banyak minyak ya guys Seperti ini aja cukup Segera angkat pisang dan tiriskan minyak Jadi kalau pakai pisang kepok, begitu udah digoreng itu teksturnya akan jadi bagus dan nggak lembek seperti ini Selanjutnya penyet pisang lapisi dengan plastik supaya lebih mudah Gunakan talenan atau apapun itu Nah jadinya kayak gini Terus baluri pisang secara merata pakai adonan basah Kalau udah masukkan ke dalam adonan kering Baluri pisang pakai tepung kering Sambil agak ditekan-tekan pelan aja Lakukan secara ini supaya nanti terbentuk tekstur kriwilnya Ini harus langsung digoreng di minyak yang udah panas sampai matang Kalau pakai minyak banyak, nggak perlu dibolak-balik Karena aku pakai minyaknya sedikit, cukup dibalik satu kali aja Kalau udah matang, angkat lalu tiriskan minyak Lakukan cara yang sama seperti yang tadi sampai selesai Pertama penyet pisangnya dulu Kemudian beluri pisang pakai adonan basah Buat teman-teman yang belum follow FPI VD Cooking Boleh minta tolong di follow ya Dan makasih banyak buat yang udah follow Di sana aku bikin konten tentang ide jualan Masakan sehari-hari Dan kadang-kadang kulineran receh juga ya Nah cara ini harus dilakukan pelan-pelan aja Karena pisangnya tipis dan rawan pecah Jadi kalau agak ditekan-tekan akan muncul tekstur kriwilnya seperti ini Nah ini udah matang Tiriskan minyak sampai tuntas Tekstur kriwilnya cukup memuaskan Dan untuk sisa tepungnya jangan dibuang Ini masih bisa kita goreng dan hasilnya crispy banget Setengah buah pisang hasilnya sebesar ini Tekstur kriwil dan warnanya menarik Hasilnya jadi sebanyak ini guys Yuk kita cobain Keritingnya bagus banget Size-nya juga cukup jumbo Kalau untuk dijual seribuan Rasanya enak, manis, gurih, dan crispy-nya pas Satu resep ini jadi 10 buah Laku dijual 10-15 ribu dari modal pisang 5 buah Seharga 2.500an Rekomen banget untuk ide jualan guys Nah untuk cara jualnya bisa dikemas menggunakan cup seperti ini Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya Makasih banyak udah nonton Sampai ketemu lagi di video berikutnya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.